Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pertemuan kali ini Kita Membahas Menggunakan PLC Mitsubishi Karena Disana ada Semua sih Untuk tahap awal ini Kita Akan Membuat Fungsi timer Masih lanjutan Yang kemarin Kebetulan yang kemarin Kita gunakan PSI Silius of 2 Ini Aplikasinya Itu Outputnya adalah Lampu operasional Y0 Y1 Y2 Jadi kita Anggap Lampu Merah Kuning Hijau Dimana Lampu Merah Ini Lebih Lama Aktif Berapa Detik Dibanding Lampu Hijau Artinya Ada Berikan Selisih Tidak Ada Mengurangi Kemacetan Sedangkan Lampu Kuning Ini Hanya Sebagai Peringatan Abak Untuk Persiapan Lampu Hijau Belah Ini Tiga Persi Sederhana Untuk Menghatikan Pursi Dari Bersi Ini Ada Minum yang pertama kita klik edit ladder sehingga tampilan nanti di bagian bawahnya sebagai keywordnya ada fungsi f4, f5, f6, f7, f8, f9 sebagai input kita tekan di keyboard f5 output f7 sekarang kita akan mencoba mempersikannya pertama kita klik ya sudah f5 itu penulsi pass button x20 kemudian outputnya langsung kita trigger sebuah relay untuk aktivisi otomatis f7 kita relay 0 kita buat M0 ini kita lakukan penguncian terlebih dahulu untuk garis ini kita gunakan f9 kita tap saja kita jadikan garis ke bawah nah fungsi M0 ini kita langsung aktifkan lampu operasional atau Y0 dan fungsi M0 ini kita gunakan mutis ating temer temer pertama spasi K sekitar 20 detik ya dan fungsi M0 ini kita gunakan untuk mengaktifkan relay f5, f1, f7, relay ke satu dan ini kita kunci f1, f9 dan fungsi M1 F5 M1 dia akan berfungsi untuk mengaktifkan lampu stop atau Y1 kemudian fungsi M1 ini dia akan memutuskan fungsi daripada Y0 atau mematikan lampu Y1 F5 M1 tapi berbentuk normally close kemudian fungsi daripada F5 Y1 kita sama seperti tadi ketika kita timer kedua kita buat hanya sekitar 8 detik saja kemudian lampu kuning kemudian F5 T2 kita fungsi untuk mengaktifkan sebuah relay lagi yaitu relay kedua kemudian relay kedua kita kunci dan ini diputuhkan oleh fungsi dan relay kedua ini berfungsi untuk menyalakan lampu Y2 ya tujuh lampu Y2 nah untuk memutuskan fungsi relay ini M1 ini menutuskan oleh fungsi F5 M2 dan ini juga 2 jadi lampu Y0 ini akan tidak akan aktif jika M1 aktif dan M2 aktif M1 aktif adalah lampu stop atau Y1 M2 aktif adalah lampu error atau Y2 sedang M1 lampu stop tidak akan aktif jika lampu error aktif atau Y2 aktif maka dimana M2 ini berfungsi untuk mengaktifkan Y2 atau lampu error nah untuk memutuskan fungsi daripada M2 sendiri kita akan membuat sebuah timer khusus untuk mematikannya F5 F5 Y2 7 timer ketiga kita buat durasinya ke sekitar 10 saja nah ini dia berfungsi untuk mematikan timer ketiga timer ketiga kita coba testing dulu dan kemudian untuk startnya dan kita buat stopnya menggunakan X21 5 1 sebagai tombol stop system confess F4 dulu kita coba online kan kita cek apakah ada kesalahan atau bagaimana kita cekan lampu hijau kuning merah hijau kuning merah dimana lampu hijau aktifnya selama 20 detik 20 detik kemudian lampu kuning atau 8 detik dan lampu merah aktifnya selama 1 detik bisa kita ubah untuk membuat sistem parkir dimana mobil tidak tidak mengalami kemacetan kita buat lampu merahnya lebih lama dan lampu hijaunya lebih sebentar ya ada disini terlihat kebetulan bahwa lampu I1 itu adalah Y0 itu adalah sebesar 20 detik kita ubah untuk lampu I2 kita naikkan sebesar 25 detik convert kemudian kita download untuk jalan cut hijau lampu merahnya lama hijau kuning stop siten kita stop kita berhenti kita mulai lagi kita berjalan sebesar siklus yang telah kita tentukan stop setiap akan reset semua kemudian untuk lampu display sebenarnya tidak menjadi masalah karena kita hanya tinggal menggabungkan atau membuat seri contohnya lampu display untuk Y0 kita coba jamper disini F7 Y20 ini F9 kita cari laris yang kebawah kemudian lampu jamper lagi 7 bagi 1 49 kemudian kita coba lampu display hidup sesuai dengan apanya baiklah sampai disitu dulu yang bisa kita jelaskan mengingat durasi dari aplikasi untuk rekam video ini dan semoga bermanfaat terima kasih